Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Saya Dr. Rasto, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Saya mengimbau kepada seluruh keluarga yang ada di Indonesia untuk bisa setiap bulan membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan dan juga pengukuran panjang badan. Kita harus proaktif, kita meminta kepada kader yang ada di desa masing-masing agar anaknya, balitanya diukur setiap bulan. Pengukuran tinggi badan, berat badan itu sangat penting sekali karena dari pengukuran itu kita akan mengetahui pertumbuhan. Apakah anak-anak ibu, balita-balita yang keluarga miliki ini pertumbuhannya normal atau tidak. Lebih lanjut lagi di posyandu juga akan diperiksa tentang perkembangannya, kemampuannya, kecerdasan anaknya akan diperiksa. Oleh karena itu, itu penting sekali. Di posyandu juga akan mendapatkan edukasi dari para kader dan juga dari tim pendamping keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya juga mengajak kepada tim percepatan penuhan stunting yang ada di kecamatan, ada di desa, bahkan di RW, di RT, di pedukuhan untuk memastikan apakah balita yang ada di wilayah ibu bapak sekalian sudah diukur berat badannya dan panjang badannya sebulan sekali. Saya berharap bina keluarga balita bisa jalan di daerah, kemudian juga kita bisa memanfaatkan tim pendamping keluarga dalam rangka untuk mengajak semua yang punya balita untuk datang ke posyandu. Marilah kita bersama-sama untuk sadar betul berperan aktif untuk menciptakan anak-anak kita sebagai generasi yang berkualitas karena kita akan menyongsong generasi emas dan juga Indonesia emas di tahun 2045. Cegah stunting itu penting, berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.